Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Kabar gembira untuk kita semua Bahwa guru belajar seri ASN P3K ini sudah dibuka Ini artinya bahwa kita sudah bisa mendaftar untuk seri pelatihannya Dan sekarang kita akan bahas bagaimana cara mendaftar guru belajar seri ASN P3K Oke langsung saja kita buka browser Boleh lewat hape, boleh juga lewat laptop Kita ketikkan SIM PKB Pilih enter Kemudian kita pilih yang portal layanan program GTK CamDickBoot Kita klik Oke Disini kita pilih guru belajar dan berbagi Bagi yang pakai ponsel Silahkan geser ke bawah dan pilih guru belajar dan berbagi ya Klik portal ini Nah disini ada dua menu Yang muncul yang pertama ada yang merah ini Ada guru belajar dan ada guru berbagi Yang kita pilih adalah guru belajar Kita klik saja Oke Kemudian muncul Empat seri pembelajaran Program pembelajaran yang pertama Pendidikan keterampilan hidup Kemudian seri belajar mandiri calon guru ASN P3K Nah ini yang akan kita bahas sekarang bagaimana cara mendaftarnya Kita langsung saja klik Seri belajar mandiri calon guru ASN P3K selengkapnya Klik selengkapnya Kita lanjut Mulai belajar Klik saja mulai belajar Nah disini teman-teman Kita disuruh masuk Masuknya menggunakan alamat simpkb kita masing-masing Usernamenya dan kata sandinya sesuai dengan simpkb ya Oke saya masuk Menggunakan akun saya Kita pilih yang belajar mandiri calon guru ASN Klik lagi selengkapnya Oke ada tombol pendaptaran Pendaptaran pembelajaran Saratnya ada dua Hanya bisa diikuti oleh guru Dan hanya bisa diikuti oleh non-PNS Kita klik daftar Pastikan wapel yang dipilih sesuai dan atau linear dengan produk lulusan D4 atau S1 Jadi kita pilih sesuai dengan background kita Saya background saya adalah bahasa Inggris Kita baca dulu syaratnya Syaratnya adalah yang pertama Program ini diperuntukkan bagi peserta yang akan mengikuti seleksi guru ASN P3K Ya jelas Kemudian peserta wajib menuntaskan fasilitas pembelajaran selama 7 hari Sejak pemilihan mata pelajaran Berarti waktu kita hanya dikasih 7 hari atau 1 minggu Kemudian yang ketiga adalah Peserta tuntas fasilitasi pembelajaran yang belum mengikuti tryout Dapat mengubah mata pelajaran yang lain sebanyak 1 kali Kemudian Sanggup pelasaran tryout Oke tidak masalah Kita pilih dulu mata pelajarannya Ini saya bahasa Inggris ya Kemudian syarat-syaratnya ini saya setujui Saya centang Oke setelah itu saya daftar Anda berhasil mendaftar di mata pelajaran bahasa Inggris Oke Kita baca teman-teman Anda memilih Apple Plus Inggris Anda berkesempatan ubah mata pelajaran Untuk memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali Oh berarti kalau salah Mata pelajaran yang kita pilih Boleh mengubahnya hanya 1 kali Kawan-kawan Ini harus diperhatikan ya teman-teman Oke karena saya sudah betul Berarti saya tidak akan terubah Jadi saya biarkan saja ini Saya muat ulang Fasilitas pelajaran bahasa Inggris Tanggal 3 sampai dengan tanggal 10 2021 Silakan klik tautan fasilitas di bawah Untuk mengakses fasilitas pembelajaran Yang meliputi community learning dan latihan soal Oke itu caranya daftar teman-teman ya Gampang silakan diikuti Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati